Anda masih bersama kami pemirsa dalam kabar Indra Giri Hilir. Bupati Indra Giri Hilir Haji Mohd Wardan, pimpin apel gabungan pengamanan Pilkade Serentak tahun 2019. Sebanyak 626 personil gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja dikerahkan guna mengawal jalannya proses pemilihan secara langsung tersebut. Terkait dengan pemilihan kepala desa secara serentak di 43 desa, 14 kecamatan dan 195 TPS pada Rabu 2 Oktober 2019 mendatang, sebanyak 626 personil yang tergabung dalam TNI dan Polri, serta Satpol PP gelar apel gabungan guna mengawal jalannya pemilihan secara langsung tersebut. Bupati Indra Giri Hilir Haji Mohd Wardan yang langsung memimpin apel gabungan tersebut mengatakan bahwa di Kabupaten Indra Giri Hilir telah dilaksanakan Pilkade Serentak merupakan telah mencapai tahap ketiga dan merupakan tahap terakhir, di mana menurut Bupati Indra Giri Hilir Haji Mohd Wardan, personil yang langsung terjun untuk pengawal proses jalannya pemilihan umum secara serentak di 43 desa, 14 kecamatan dan 195 TPS ini merupakan personil yang telah berpengalaman. Di mana Haji Mohd Wardan berharap kepada seluruh masyarakat yang mengikuti jalannya Pilkades dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin terbaik di desanya. Dalam rangka persiapan Pilkades Serentak sekopat Tendah Giri Hilir pagi ini kita melaksanakan apel gilar pasukan dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkades Serentak yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2019, hari Rabu yang akan datang. Nah tentunya untuk Kabupaten Tendah Giri Hilir, pelaksanaan Pilkades Serentak ini bukan merupakan kegiatan yang pertama kali. Ini sudah tahap yang ketiga, mungkin untuk tahap yang terakhir dari penyelenggaran Pilkades. Dan saya melihat personil yang ditugaskan pun mereka sudah punya pengalaman dalam pelaksanaan Pilkades ini. Harapan saya dengan 14 kecamatan, ada 43 desa yang akan melaksanakan kegiatan Pilkades Serentak dengan 620% yang lebih petugas mulai dari TNI, Polri, Satpol PP termasuk Litmas yang bertugas di setiap TPS. Kita berharap mudah-mudahan ini dapat melaksanakan tugas dengan maksimal, kemudian penyelenggaraan Pilkades Serentak di Kabupaten Tendah Giri Hilir ini dapat terselenggara dengan baik, sukses dan lancar. Nah kemudian harapan saya juga tentunya kepada seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama berpartisipasi, menjaga keamanan, ketertiban agar pelaksanaan Pilkades Serentak ini dapat terselenggara dengan baik, sukses dan lancar. Ketika tentunya ada kemungkinan, kalaupun ada terjadi hal-hal gesekan dan itu tidak menutup kemungkinan, saya mengharapkan supaya ini diselesaikan dengan baik, dengan mengutamakan musyawarah, kemudian dilaksanakan musyawarah bersama-sama dengan masyarakat, sehingga penyelenggaraannya dapat terselenggara dengan baik. Ya tentunya Pilkades ini kan untuk menentukan pemimpin, pemimpin di tingkat desa. Nah tentunya saya mengharapkan bagi masyarakat yang desanya, pada melaksanakan kegiatan Pilkades yang 43 desa itu, saya mengharapkan kepada masyarakatnya gunakan hak pilihnya, karena dengan dia menggunakan hak pilihnya berarti dia ikut berkontribusi, berpartisipasi dan melangkah menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan di tingkat desa, dan tentunya saya berharap siapapun nanti yang terpilih itulah yang terbaik dan merupakan keingin dari seluruh masyarakat. Sementara itu, Kasatpol PP, TM Saifullah mengungkapkan, Satuan Gabungan TNI dan Polri, serta Satpol PP sebanyak 626 orang tersebut merupakan kategori pengamanan Pilkades rentak yang secara tak langsung, tetapi terdapat 390 personil Satuan Perlindungan Masyarakat akan disebar sebanyak 2 orang di setiap TPS-nya, yang akan mengamankan secara langsung proses jalannya Pilkades secara serentak. TM Saifullah juga mengatakan selama kurang lebih 5 hari personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP akan mengawal kontribusinya kotak suara, mulai dari pergeseran dari kabupaten ke desa hingga selesainya Pilkades tersebut. 43 desa tadi kita menemukan personil yang pam taksung, jadi kita kategori TNI, Polri, dan Satpol PP itu adalah kategori pengamanan tak langsung, untuk pengamanan langsungnya adalah yang 2 orang dari Satlin Mas di, dari 195 TPS itu ada 2 orang, itu yang Pamsung-nya, kita ini sifatnya pam taksung artinya, 195 TPS x 2. Untuk penjagaan kotak suara, Satpol PP yang dibatuhkan? Untuk pengamanan kotak suara, kita akan sempatnya pendistribusian dan arus balik kotak suara dari TPS ke PPK kecamatan, kita ikut mengamankan. Jadi tugas kami bermula ketika logistik bergeser dari ibu kota kecamatan ke tempat desa, yang insya Allah besok bergeserannya serentak dari kantor kecamatan ke seluruh desa dan TPS, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan, penghitungan, dan kembali lagi kotak suara itu kembali dari desa menuju ke kecamatan, maka berakhirlah tugas pam taksung yang lebih kurang 90, 90, 180, tambah 43 orang. Berapa hari ini? Pengamanan kita selama lebih kurang 3 sampai 4 hari, karena untuk yang kecamatan lebih jauh seperti ke utara, ke teman itu kita berhasil 4 hari. Jadi insya Allah nanti sore, yang wilayah utara, Mandah, Langiran, Teluk Belengkong, dan ke teman itu minus bulu burung tidak ada ya, bulu burung tidak ada pemilihan, itu nanti sore insya Allah bisa bergeser, dan untuk yang lain-lain itu semuanya 3 hari, masuk ke milan ulu pun besok, mulai besok sampai dengan. Agar tidak terjadi potensi gangguan, diharapkan kepada Panitia Pilkades tetap menjaga netralitas dalam bertugas, agar pemilihan umum secara serentak di setiap desa dan kecamatan dapat berjalan lancar dan sukses. Dwi Febriani, Popi Andrico melaporkan untuk Gemilang Televisi.